Siapa disini yang nunggu si babamu cinta kuesus coba komen di bawah guys Setelah kita menunggu selama 6 bulan lamanya Akhirnya masalah season kedua rilis juga Buat kalian yang belum nonton season pertamanya dulu Sikat aja langsung link playlistnya di deskripsi Atau pin komentar di bawah ya So, mari kita suarakan apa yang dulu sering gue ucapkan Sewaktu ngalur season pertamanya Oke, langsung saja Latih otot dari Sep, B Sep, A Sep, Joseph, dan Sep Sep kalian yang lainnya Dan mari kita mulai Masa, Magic and Muscles season kedua episode pertama Season kedua ini dibuka dengan memperlihatkan narrator Yang sedang menjelaskan tentang Visioner Suci Dimana para kandidat Visioner Suci Akan mendapatkan tawaran langsung Buat join ke Biro Sihir Scene kemudian menampilkan rekapan story season pertamanya dulu Setelah berhasil menang melawan leader magia lupus Alias si Abel Walker Semua koin asrama alang kini telah jatuh ke tangan asrama Adler Dan hal tersebut tentunya membuat Mas dan kawan-kawan semakin dekat untuk menjadi seorang Visioner Suci Namun sayangnya Scene berpindah di asrama Napaklah Mas yang merasa lega Karena mengira ia telah berhasil melewati masalah kemarin Mendengar hal itu Finn pun merasa kurang setuju Karena apa yang terjadi sebenarnya Benar-benar terlihat seperti mereka sedang menutup-nutupi masalah Tak lama setelah itu Napaklah seorang NPC yang menghampiri untuk menghinanya Yang tidak memiliki sihir Yang mana itu artinya kabar soal masih tidak memiliki sihir Sudah tersebar luas sepenjuru akademi Di saat si Finn yang terlihat menyeret Mas pergi menjauh dari NPC berambut Johnny itu Finn pun sempat terhenti Karena si NPC Jambul Johnny yang mengatakan Finn bisa jadi tangkap Atas tuduhan melindungi orang yang gak memiliki kekuatan sihir seperti Mas Merasa muak dengan ucapan yang terus menghinam Mas tanpa henti Finn pun langsung membentaknya dengan sangat keras Namun ketika ia menoleh ke arahnya Secara tidak terduga Di tengah NPC Jambul Johnny itu yang sangat emosi karena lancar yang baru aja menyerangnya Secara tiba-tiba NPC itu terlihat diludai oleh seseorang Yang ternyata Sin berpindah di kamar 302 Napok lemas dan kawan-kawan yang mengadakan pesta kecil-kecilan Dengan cukup banyak makanan mewah yang tersajikan di atas meja Di mana pesta itu diadakan untuk merayakan kemenangan mereka Melawan asra malang sebelumnya Di saat si Finn yang mendengar betapa optimis yang Mas yang ingin menjadi seorang visioner suci Dirinya merasa seperti telah melupakan satu masalah yang sangat penting Melihat Abel yang seperti mau mengambil sesuatu Jelas Finn pun mengira si Abel ini berniat untuk melakukan sesuatu Namun ternyata Dan rupanya Alasan mereka berdua yang bisa ada di sana karena Abel Yang pengen sekali merayakan kesembuhan Ebis Usai melawan emas sebelumnya Nah dari sini kita akhirnya mengetahui Bahwa seorang Ebis Resor memiliki kelemahan Yang tidak terduga sama sekali Yang mana dirinya ternyata sangat sulit untuk berinteraksi Dengan yang namanya gadis Dari semua orang yang ada di ruangan itu Kayaknya cuma Finn saja yang masih bisa disebut normal Karena kalian bisa melihat berbagai macam atraksi dari setiap satwa di sana Dimulai dari love yang muncul tanpa diundang Lemon yang pengen nyuapin ayangnya Fakta mengerikan yang diceritain sama Lanceh Soal adanya terbidana mokat di pencerai bawah tanah Sampai dengan Abel dan juga Abis Yang main kartu berdua doang Singkat cerita Di tengah Abel dan juga Finnnya pergi mengambil board game di Asra Malang Napaklah Abis dan Mas yang mengobrol Perihal apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya Si Abis ini kemudian memberitahukan Bahwa Mas tengah diincar oleh organisasi kejahatan nomor satu di dunia sihir Yang disebut sebagai Innocent Zero Organisasi itu mengincar orang-orang yang memiliki kuatan sihir yang sangat kuat Seperti Abel Dan sebagai imbalannya Abel akan diberikan kekuatan Berupa garis ketiga Karena yang diberiki tuannya itu hanya tiruan belaka Abis pun memberitahukan kekuatan maga garis tiga yang asli Jauh lebih mengerikan Ketimbang yang tiruan Dari apa yang terjadi sebelumnya Bisa disimpulkan bahwa Mas adalah orang yang dicari-cari oleh mereka selama ini Abis juga mengetahui cepat atau lambat Para Innocent Zero pasti akan datang untuk menghukum dirinya Dan juga tuannya Sementara itu Terlihat NPC Jambul Johnny yang masih nekat ingin cari bukti bahwa Mas Memang gak memiliki kuatan sihir sama sekali Di saat dirinya yang ingin mengintip ke dalam kamarnya Mas Dirinya harus dibuat sangat terkejut Karena mendapati Mas yang sedang asik berbincang Dengan Abis Razor yang dikenal sebagai orang terkuat nomor dua Dia serah malang Namun rasa terkejutnya si Johnny ini gak berhenti sampai sana saja Karena secara tiba-tiba Scene kembali ke dalam kamar Di tengah Abis yang kembali gugup hanya karena lemon yang mendekatinya Untuk menanyakan apa yang sedang mereka bicarakan Secara tiba-tiba sekor burung masuk Membawakan surat untuk Mas Sontak mereka langsung dibuat sangat terkejut Di saat membaca isi surat tersebut Karena ternyata Mas Ya Kabar tentang Mas yang gak bisa memakai sihir Ternyata telah sampai di telinga Biro sihir Hakim kemudian bertanya apakah Mas tahu Siapakah sosok yang menciptakan dunia mereka Dengan sangat polosnya Mas hanya menjawab Orang hebat Setelah sang Hakim memberitahukan pencipta dunia itu adalah Dewa Dirinya turut menjelaskan bahwa segala hal di dunia itu Terhubung dengan yang namanya sihir Dan entitas yang mengancam gift dan keharmonisan dari sang Dewa Adalah orang-orang seperti Mas Secara tiba-tiba Seorang pria eksentrik bernama Ryo Granz dan Butler yang muncul Tempat di sebelahnya Hakim Dimana ternyata Ryo adalah seorang visioner suci Dengan tongkat cahaya Meski ia sangat setuju dengan pola pikir Mas yang sangat luas Akan tetapi Karena hidup manusia harus ditentukan sesuai dengan aturan Yang mana karena aturan itu sendiri mewakili mayoritas Maka Mas hanya tinggal memenangkan mayoritas tersebut Ryo kemudian mengeluarkan sebuah lilin Yang mau ia gunakan untuk membantu Mas Untuk membuktikan diri Mas pun diminta untuk menyalahkan lilin itu Tanpa menyentuhnya sama sekali Atau dengan kata lain Mas harus menunjukkan gift yang lebih kuat Daripada sihir Mendinger hal itu Sang Hakim pun merasa itu sangat mustahil Karena mana mungkin orang yang gak bisa memakai sihir Akan bisa menyalahkan lilin tanpa menyentuhnya sama sekali Namun seharusnya kalian tahu Apa yang akan Mas lakukan habis ini Sungguh sangat berotak senku banget si Mas ini cuy Bisa-bisanya ia kepikiran buat menjadikan tokat sihir bohongannya Sebagai alat mematik api Untuk menyalahkan lilin di hadapannya Dirinya kemudian mengaku akan memenangkan mayoritas itu Dengan tinjunya Di luar ruangan Nampaklah salah satu pegawai biru sihir yang menyambut beberapa orang Yang gue yakini Mereka adalah para visor suci seperti Rio Mereka sepertinya ingin membereskan Mas Dengan tangan mereka sendiri Scene kembali ke dalam ruang sidang Mas yang pengen menyudahi persidangan Perlangsung dilarang keluar Oleh sang hakim Namun tanpa masa dari Sihir pasir tiba-tiba mengikat kakinya Hingga sesaat kemudian Rupanya Sihir pasir baru saja merasal dari salah satu visor suci Yang kita lihat tadi Enam visor suci itu tentu saja Memakili kekuatan tokat mereka masing-masing Renatus Revol si tokat abadi Surarah Heleston si tokat es Kaldo Gehena si tokat api Agito Teiron si tokat naga Sopinavrivina si tokat pengetahuan Dan yang tadi menyerang Mas menggunakan pasir Orter Maedal si tokat gurun Ketika orternya akan menjatuhi pasal hukuman Pada Mas mengatasnamakan opini semua visor suci di sana Secara tiba-tiba Singkat waktu Setelah mereka mengetahui Energi sihir yang berbicara itu Menggunakan parasit sihir Untuk mengendalikan hakim sidang Sontak hal itu membuat mereka semua terkejut Karena parasit itu mengonsumsi energi sihir manusia Dan menggunakan tubuhnya sebagai enang bagi larvanya Dan siapapun yang mencoba melepaskannya Maka orang itu akan dijadikan enang berikutnya Meskipun ingin bertindak Tapi jelas mereka kesulitan Karena jika mereka melepaskan parasit itu Maka bisa saja mereka akan dijadikan enang Menggantikan si hakim Mendengar Riau yang berniat mencobot parasit itu Pegawi biru sihir yang ternyata punya nama Neresaun ini langsung mencegahnya Karena resikonya terlalu tinggi Riau yang dasarnya punya sifat gentleman Dan sangat baik hati Merasa bodoh amat dengan resiko tersebut Namun ketika ia mau melakukannya Ternyata Mas telah melakukannya terlebih dahulu Lalu yang terjadi Iya Entah kenapa gua udah gak kaget lagi Nggak kelakuan upsepi si Mas ini cuy Rasa terkejut gua cukup sampai Mas yang pake otak senkunya Buat menyalakan lilin Melihat apa yang terjadi barusan Jelas hal itu membuat si Neresaun ini terkejut Karena parasit tadi yang malah dijadikan seperti balon dogi Nggak cuma itu Bahkan dia menaruh respek tinggi ke Mas Karena sudah membopong tubuh si Hakim Dengan sangat baik Mengira masalahnya telah beres Mas yang pengen pergi dari sana pun Kembali dicegah oleh si Orter Dan saking kakunya orang yang satu ini Ia saat mengacukan opini Mas Karena gak punya energi sihir sama sekali Di saat Orter yang berniat membawanya Tapi Mas menolaknya Dan malah menggunakan teknik perajuk Yang dulu gua gunain pas emak gua gak mau beliin mainan di pasar Sampai pada akhir si Orter ini terlihat menggunakan sihirnya Untuk memberikan ancaman Atau bahkan berniat mengeksekusi Mas Secara langsung Orter pun langsung berhenti Di saat Ryo yang terlihat mengarahkan tongkatnya Di tengah perselisihan pendapat Di antara kedua visioner suci yang satu ini Secara tiba-tiba Sontak mereka semua pun sangat terkejut Karena Paul Berg yang muncul bersama Ren Ames Narator kemudian mempertanyakan Apa yang akan terjadi pada Mas Di tengah situasi yang sedang ia alami saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!